Perbedaan Agustus tahun ke-2 Perbedaan itu indah Sebuah hubungan yang dilantasi oleh perbedaan akan sangat menyenangkan Berbagi perspektif baru, ilmu baru, pawasan baru Tapi sebuah hubungan harus mempunyai misi dan visi yang sama Seorang sahabat pernah berkata Melihat segala sesuatu itu seharusnya dari akhirnya dulu, bukan awalnya Kata-katanya membuatku merenung Kecuali itu bersangkutan dengan menonton film atau membaca buku Aku setuju dengannya Melihat sesuatu harus dari akhirnya dulu Sebuah hubungan yang tidak akan berakhiran baik Dan tetap dijalani hanya akan menyakiti satu sama lain Kata-kata semacam jalani saja dulu Tidak sepatutnya dijadikan nandasan untuk mengawali sebuah hubungan Mari mengacu pada kalimat Frenrich Hegel Bahwasannya kita semua laksana aliran sungai Bisa berasal dari hulu yang berbeda namun akhirannya harus sama Jika tidak dan sudah tahu takkan sama untuk apa dijalani Lantas bagaimana dengan kau dan aku Kau dan aku berasal dari planet yang berbeda Di planetmu waktu berjalan cepat Kau tergesa-gesa melakukan banyak hal sekaligus Hutan-hutanmu terbuat dari beton Gunung-gunungmu terbuat dari pencakar langit Sementara sang waktu di planetku berjalan nembat Hingga aku terlalu sering menatap gemintang Hutan-hutanku terbuat dari pepohonan Gunung-gunungku terbuat dari lava yang terendap Saat itu alam semesta kita bertuburkan Kita berkenalan Menyenangkan Ketika senja menguning di antara jalanan Kita berdua tahu bahwa planet kita sedang bertemu Kita memang berasal dari planet yang berbeda Kita memang berasal dari latar belakang yang berbeda Kita memang berasal dari kebiasaan yang berbeda Namun detik dimana kelingking kita saling terkait Maka kita saling menatap dan jantung kita seirama Aku tahu masa depan kita sama Tanpa memedulikan planet kita yang berbeda Mimpi kita sama selama kau dan aku Bisa memperjuangkan apa yang kita berdua rasakan Sesulit apapun itu Aku yakin akan ada jalannya Usia, jarak, waktu, dan kelas sosial Hanyalah angka bagi dua orang yang saling memperjuangkan satu sama lain Serangkaian kode Agustus tahun ke-2 Taruh dulu gadgetmu Lalu tatap mataku Lupakan sejenak mengenai jejaring sosial di antara kau dan aku Sadarkah bahwa itu semua-semu? Sayangku Tak perlu lagi merajut Dunia maya bukanlah tempat yang tepat untuk sepasang kekasih bersibuk Untuk apa memajang foto kita berdua? Cita-citaku ingin fotomu ada di buku nikahku Untuk apa mensen-mensenan mesra? Selama ada pulsa Aku lebih memilih kita berkomunikasi di chatbox SMS atau telepon kita Cukup kita yang tahu Untuk apa yang menguncapkan happy anniversary setiap bulan Aku ingin menjadi seseorang yang bisa bersamamu tahunan Bukan bulanan merayakan bersamamu tahunan Bukan bulanan untuk apa saling menulis nama di bio Apa belum cukup aku menulis namamu dalam setiap doa aku pada Tuhan? Untuk apa saling memaki saat kita berdua berselisih pendapat? Masalah tidak perlu diumbar Mereka belum tentu simpatik Seharusnya pasangan bisa saling menutup dikeburukan satu sama lain Bukan sebaliknya Sudahlah Aku dan kamu tahu saat terlalu dikembor-kembor Yang hening-hening shadow itu yang biasanya langgang Bukan yang dipamer-pamer Pada waktunya dunia hanya perlu tahu kalau kita hebat Kebahagiaan tidak membutuhkan penilaian orang lain Bukankah hidup ini sebetulnya mudah? Jika rindu datangi Jika tidak senang ungkapkan Jika cemburu tekankan Jika lapar makan Jika mulas buang air Jika salah betulkan Jika suka nyetakan Jika sayang tunjukkan Manusianya yang seringkali mempersulit segala sesuatu Ego mencegah seseorang mengucap Aku membutuhkannya Bagaikan pandega pramuka Detektif atau agen rahasia Kita senang sekali membuat kode Mungkin evolusi membuat manusia menjadi makhluk super rumit Sehingga kita kerap berkata Enggak kenapa-kenapa Padahal kenapa-kenapa Menunjukkan senyum padahal sedang bersedih Menyindir-nyindir padahal bisa berbicara baik dengan orang yang kita tuju Walhasil Apa daya orang yang seperti ku yang tidak terlalu ngah dengan kode Kami berujung di pre-label Enggak peka Coba sesekali simpan gengsi mu itu Akan luar biasa menyenangkan untuk bisa mengucapkan apa yang ingin kau ungkapkan Serius Aku tahu rasanya Taruh dulu gadgetmu Lalu tatap mataku Sebuah dialog akan lebih mendewasakan dibandingkan permainan kode Sebuah kebahagiaan tidak perlu dipamerkan kepada dunia Sesuatu yang tertinggal September tahun ke-2 Mencari teman hidup bukan menyoal tampang Harta apalagi gelar Tapi tentang seseorang yang mau duduk bersamamu sampai rambut memutih Dan raga tak mampu lagi berbuat banyak Sayangnya kita seringkali terdestori Kita lupa bahwa sebenarnya berkomitmen itu tentang komunikasi Bicara mengenai komitmen Aku pernah takut dengan komitmen Aku takut dengan kata menikah Takut dengan ikatan monogimi seiyah sekata Saya hidup semati Tapi ketika rasa takut menderah Kubejamkan mata Kubayangkan kita tinggal di rumah kayu sisi pantai Dengan aroma laut memenuhi udara Hidup kita sederhana tanpa perlu disibukkan urusan dunia maya Tanpa harus terbawa arus modernisasi Aku bisa menjadi nelayan dan kau bisa menjadi guru jika kau mau Di penghujung hari kita terduduk bersama di dermaga dengan senyum di wajah kita Hingga tua Hingga salah satu dari kita dipanggil olehnya Tampaknya berkomitmen itu bagus juga Yaitu cinta adalah anugerah Walau perjalanannya tidak selalu indah Lantas apa itu cinta Kau pernah bertanya soal itu Dan aku yang sok tahu ini berusaha terlihat pintar di hadapanmu Cinta adalah reaksi kimia Sebuah efeknya ditimbulkan oleh peremon Endorfin Dan sorotin Yang kelak mungkin saja menghilang Iya Cinta bisa menghilang Lantas kenapa kakek dan nenek kita bisa bertahan hidup berdua sampai mereka meninggal Karena saat cinta menghilang Mereka punya sesuatu yang disebut kasih sayang Keterbiasaan Empati Dan tentu saja komunikasi Jadi untukmu calon pendampingku kelak Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa jatuh cinta padamu Tapi aku jamin Aku akan jadi orang yang terbangun di sebelahmu dan mengatakan Hidup akan baik-baik saja selama kita memilih kita Karena aku menyayangi Tanpa karena Rencana indah September tahun kedua Aku ingin mendampingmu ketika flu membuat hidungmu merah Aku juga akan mendampingmu ketika sehat membuatmu kembali barulah Aku akan mendampingmu sewaktu kau sedih dan penuh amaran Aku juga akan mendampingmu sewaktu kau bahagia dengan senyum merekah Aku akan mendampingmu saat kau sibuk dengan tugas kuliah Aku juga akan mendampingmu saat kau dimisuda dengan pikiran penuh falsafah Aku akan mendampingmu ketika amaran kerjamu ditolak hingga lagi-lagi kau rusah Aku juga akan mendampingmu ketika kau stres karena pekerjaanmu terasa susah Aku akan mendampingmu sewaktu kau merasa tak berguna dan kalah Aku juga akan mendampingmu sewaktu kau merasa menang hingga kesembonganmu parah Aku akan mendampingmu saat kita menabung untuk masa depan dengan susah payah Aku juga akan mendampingmu saat kita di pelaminan mengikat janji untuk menikah Aku akan mendampingmu ketika sembilan bulan kita dipenuhi resah Aku juga akan mendampingmu ketika kita menjadi bunda dan ayah Aku akan mendampingmu hingga raga kita berdua rentah dan lelah Aku juga akan mendampingmu hingga nafasku berakhir sudah Karena sampai aku kembali menjadi tanah menyayangimu tanpa pernah salah Pertama kau kenal orangnya Lalu kau kenal sahabatnya Lalu kau kenal keluarganya Lalu kau menjadi bagian dari hidupnya Indah Terima kasih telah menonton!